Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa channel sore hari ini saya akan berbincang-bincang sama salah satu tokoh yang ada di kampung ini dengan Mbah siapa Mbah jadi Supardi siapa jadi Supardi jadi Supardi di kampung apa ini Mbah Margorjo kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah nah Mbah saya dengar-dengar ini Mbah ini sudah sejak kapan Simbah mbah bering sapi nih Mbah sejak tahun 74 tahun 74 Mbah sudah mulai bering sapi seperti ini udah lama juga Mbah lama jadi semenjak tebangan sini Mbah memang sudah ngingung sapi belum belum waktu 4 Oh tebangan tahun 64 belum ya setelah itu barusan Mbah ingin sapi Oh 10 tahun kemudian baru melihara sapi Mbah ya nambah eh Mbah ini saya lihat kan ada tiga ya Mbah ya tiga atau empat tiga tiga ya ini kan gede juga nih Mbah gede sekitar tujuh pintalan tujuh pintal ini Mbah ya perempuan berapa lagi Mbah perempuan perempuan semua ya breeding berarti Mbah nambah sudah berapa lama ngingung sapi ini Mbah sapi yang ini Iya yang ini sudah satu satu koma dua bulan kayaknya satu tahun dua bulan satu tahun dua bulan ngingungnya satu tahun dua bulan sudah dapat anaknya belum Mbah udah jual kemarin jual Oh jual sudah berapa kali dapat ini bagian bah ya sudah sering lah untuk bikin dan dan umma untuk beli sawah ladang juga dari sapi juga api saya pernah sapi satu dapat sawah tiga perempat hektare itu sampai sekarang sapi satu sapi satu sapi apa itu dulu Mbah sapi PO tapi gede PPO ya gede ya nambah pakan ini apa-apa aja Mbah yang makasih iya kasih rumput lah nggak ada campuran lain Oh sama ini ya Nah kalau kurangan ini Oh kulit jagung ya atau berjagut ya seneng dia Mbah kalau dikasih minumnya dikasih apa Mbah kalau biasa lah air biasa air biasa sama garam sama hijauan ini Mbah ya hijauannya ini ya Nah yang yang ini anak yang mana Mbah anaknya itu anaknya yang itu Oh berarti sudah pernah beranak satu ini bagian siapa bagian Bapak bagian putuh bagian bahaya berarti udah dapat dua Mbah berarti ya yang satu ini ini penyambah yang gaduh yang mana Mbah itu Oh itu limosin ya Mbah ya makannya ini berapa hari sekali Mbah ngasih makannya Mbah iya set setiap hari lah biasanya ya tiga kali sehari yang bantu Mbah ini ngarit siapa Mbah nggak ada nggak ada Mbah sendiri ngarit ya ngarit dua kali ngarit dua kali sehari dua hari pagi siang apa pagi sama sore Oh pagi sama sore ini barusan pulang ngarit nih Mbah ya ngaritnya dimana ladang sendiri Mbah ya kadang ladang sendiri kadang sekarang di sawah karung tanding itu banyak oh banyak rumput ya tempat sendiri tanamannya biarin dulu Oh sudah ada tanaman juga Mbah tanaman rumput tanaman rumput yuk kita lihat ke samping itu Mbah bah yang ini udah pernah beranak belum Mbah sudah berapa kali Mbah dua dua kali dua kali beranak kalau yang disana itu yang babon yang satu itu itu sudah empat kali empat kali berarti Mbah udah pernah dapat bagian semua berarti ya udah tapi dijual yang bayar untuk perluan ya untuk kebutuhan ya kebanyakan orang sini penghasilan memang kebanyakan dari sapi Mas Oh dari sini ya kalau ngeladang sawah ya istilahnya pas-pasan lah istilahnya gitu untuk makan aja untuk makan aja kalau ini kan untuk simpenan iya iya kalau pas perlu uang besar gitu ya Mbah ya Hai ini belinya dulu ini udah gede kayak gini apa masih kecil Mbah yang satu yang babon ini Mbah sudah gede-gede masih beli 17 dulu ya Mbah sudah berapa tahun Mbah kalau umurnya mungkin sekarang udah hampir tiga setengah tahun tiga setengah tahun Hai nambah branding ini sudah berapa tahun Mbah branding sapi metal sapi limosin Mbah kalau lemosin ini mungkin sudah hampir puluhan tahun lah puluhan tahun ya galak nggak ini sapinya Mbah enggak enggak ya ini dari bokong kelihatan semok bagus nih Mbah kakin juga jejak ini Mbah kakin jejak Mbah ini bisa milih sapi dari mana Mbah siapa yang milihin sapi ini ya sendirilah karena biasa melihara Oh jadi sudah tahu tahu karakter sapinya gitu nah Mbah karakter sapi Mbah coba Mbah karakter sapi kalau model yang seperti ini seperti apa Mbah karakternya Mbah karakter ini bagus tapi cuman kurang panjang bentuknya aja kurang panjangnya bagus kalau sama itu itu bentuknya panjang walaupun apa bentuknya bagus ini tapi anakannya bagus itu kena tergantung dari buntutnya biasanya begitu kalau buntutnya panjang anakannya bagus bagus biasanya gitu Hai saya barusan tahu Mbah kalau buntutnya panjang berarti ciri-cirinya buntutnya panjang ya Mbah ya kalau buntutnya biasanya sapinya buntutnya kalem kalau buntutnya panjang enggak nakal enggak nakal tapi kalau pendek kadang-kadang mau nampak kalau dia pendek nakal kalau kalau nah seperti yang anakannya ini Mbah iya itu kurang kurang juga ya potongan badannya bagus kalau potongan badan bagus cuman dari buntutnya aja kalau kalau yang ini ya berarti ini sama dengan yang limousin yang satu ini Mbah tapi ini kalau saya lihat dari postur ininya juga bagus kembang dari dari perutnya juga bagus ini Mbah bagus emang cuman catatnya ini aja pendek Oh ekornya pendek kalau bagusnya bagus cukup lah anakannya juga bisa bagus bisa bagus juga anakannya jadi kalau yang paling bagus menurut Mbah anakannya itu kalau buntutnya panjang seperti ini biasanya kalem kalem ya anak juga bagus biasanya bagus Mbah tahu ciri-ciri seperti itu dari mana Mbah ya karena sudah lama melihara yang batok keracaknya yang dia jatuh ceracak juga bagus ini ya tapi kalau menurut saya Mbah kaki ini sama kaki yang sebelah ini lebih bagus kaki yang sebelah Mbah yang ini ya gede yang itu iya gede ini kan tulangan gede nih Mbah iya kalau yang itu kan tulangan kecil ekornya panjang kalau yang ini tulangan besar ekornya pendek ya anakannya belum bisa kalah sama ini anakan yang ini ya masih bisa kalah sama yang ini anak yang ini latarnya jelek kan iya tapi anakannya kan iya bagus anakannya Mbah saya urusan tahu Mbah kalau saya nggak ngereview kandang Mbah ini berarti saya nggak tahu ciri-ciri yang itu Mbah saya cuman tahu kaki jejak kakinya ini habis itu punggungnya lurus terus lagi perutnya kecil habis itu wajahnya ini apa mulutnya itu yang yang agak segi empat gede ah saya taunya seperti itu Mbah kalau ininya enggak gede enggak panjang orang bagus bokongnya semok kan disitu itu bagus ini kan semok nih Mbah masih kecil aja udah 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 kelihatan semok ini buntutnya cek iya cuman buntut ini jadi Mbah pengalaman-pengalaman tentang sapi sudah ini juga udah sangat muasa ya Mbah ya nambah terima kasih banyak ini Mbah ya saya sudah ngereview kandang Mbah Mbah sudah beri ciri-ciri sapi yang bagus juga seperti apa Mbah sudah ngasih tahu ke saya terus lagi dari pakannya ini Mbah cuman itu aja tadi ya Mbah ya ya cuman dari apa namanya Mbah kelopot jagung-kelopot jagung sama rumput cuman itu aja ya Mbah ya enggak ada lain ya sehari ngasih Hai berapa iya iya punggung tiga kali ya ya iya punggungnya sapi itu kan harus 10% dari berat badan 10% dari berat badan yang dimakan yang dimakan yang dimakan kalau itu 70 di tujuh pintar 70 kilo yang kurang dimakan yang dimakan harus 70 kilo kalau ini ada tempat setengah 45 kilo harus 45 kilo sekali sehari dia makan Iya artinya sehari semalam gitu hari 45 kilo yang dimakan standarnya begitu standarnya begitu jadi cara ngitung seperti itu kalau pakai rumput Bagaimana itu Mbah ya berat sayang ngakat dari di sana kan Oh kelihatan berat ya ini 50 kilo kurang lebih ini 60 kilo gitu Oh jadi Mbah bisa nebak ya Mbah ya iya iya baiklah terima kasih banyak Mbah kita sudah berbincang-bincang Mbah sudah ngasih ilmu dan tip masalah sapi baiklah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh